Harian suara pembaruan peringati HUT ke-28 tahun ini untuk hari Rabu kemarin. Dalam peringatan hari jadi kali ini, suara pembaruan ingin menjadi koran yang dipercaya dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Sejumlah karyawan dan pimpinan Berita 1 News Holding hadir dalam acara peringatan HUT harian suara pembaruan yang ke-28 di Perasa Berita 1 Jakarta. Acara berlangsung cukup sederhana. Pimpinan Redaksi Suara Pembaruan Primus Dorimulu mengatakan dalam hari jadinya yang ke-28 tahun ini, suara pembaruan akan tetap menjadi media cetak yang memberikan pembaruan dan pencerahan bagi masyarakat. Kedepannya diharapkan suara pembaruan akan tetap menjadi media cetak yang digemari serta menjadi salah satu media cetak yang memberikan informasi seimbang dalam pemberitaannya. Terima kasih. Terima kasih.